manis, kuri, sambal dapur-dapur seger, ada rasa minyak kelapanya, enak banget bro baik lagi sama gue Adeku Ernewan, hari ini kita akan bikin masakannya sangat simple tapi enak banget, kita akan bikin ayam bakar sambal dapur-dapur apa aja bahan yang kita bisa buat, let's go eits, tunggu tunggu tunggu, sebelum kita lanjutin videonya kalian bisa cek ke playlist gue, itu ada semuanya kayak playlist resep ayam, tahu segala macam, jadi kalau kalian punya bahan misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu, kalian tinggal cek aja kalian bisa masak apapun yang kalian mau resepnya ada di sana oke, kita lanjut videonya pertama kita akan bikin bumbu halus untuk ungkap ayamnya bawang merah, potong kasar aja, kita akan blender semua bawang putih, juga sama potong kasar aja oke, kalau masukin ke dalam blender masukin juga kunyit ini udah dipotong-potong, pelengkuas kemiri yang udah disangrai jahe dan ketumbar, ini ketumbarnya udah disangrai nice, kasih minyak tambahin air ini kita mau yang agak halus kalau kita akan blender oke, udah halus oke, langsung kita masukin kita masak seasoning satu sendok teh garam satu sendok makan kaldu jamur satu sendok teh merica bubuk setengah sendok teh MSG oke, setelah dari situ kita masukin daun jeruk dan daun salam dan serai yang digeprek ini pakenya paha paha pentung ini kita sayap bawahnya supaya meresap ini opsional, boleh dilakukan, boleh tidak oke, ini udah matang pindahin ke wadah terpisah karena wadahnya gak cukup oke, dari sini kita masukin ayam oke, dari sini tambahin air diungkap selama kurang lebih satu jam nanti apinya besar kalau udah mendidih apinya dikecilin habis itu ditutup sip nah, oke ini kalau udah kayak gini ini ayamnya udah matang ini paling enak diaminin dulu sehari supaya bener-bener meresap tuh dari sini udah menyusut airnya udah berkurang kita kasih kecam manis ini masih inok makan dikasih gula merah kalau pake yang blok-blokan seperempat aja ini pakenya bubuk karena yang bloknya habis kayaknya dimasak sampai bener-bener semuanya surut ngeradius kalau udah reduce kayak gini ini tinggal dipanggang di atas areng atau pake blotorx bebas tapi ini udah matang sempurna mantap enak cicok meok sekarang kita akan bikin sambal dabu-dabunya lama cabai rawit bawang merah tomat hijau kita buang dalamnya dipotong kotak-kotak tomat merahnya setengah aja cabai yang jeruk nipis kasih garam seperempat sendok teh dan gula sama seperempat sendok teh juga udah gak usah terlalu strong cukup dengan begini aja udah kayak gini kita siram minyak kelapa yang panas kita pindahin nah ini bebas mau pake blotorx atau kalian panggang di atas pan atau mau di oven atau mau di atas areng paling enak di atas areng cuma gak ada areng jadi pake blotorx aja ayam bakar sambal dabu-dabunya udah jadi sekarang kita akan cobain kalian bisa lihat ayamnya empuk sampai dalam meresap sampai dalam tercoating dengan kecap manis yang sangat baik dibalur dengan sambal dabu-dabu langsung kita akan cobain manis curry sambal dabu-dabu segar kadar rasa minyak kelapanya enak banget bro wow kalian lihat lembutnya gitu aja resepnya semua resep lengkap ada di deskripsi di bawah dan ini hitungannya so thank you for watching asio on the next videos selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!